Saya minta kepada para kapolres untuk selalu menghadirkan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai penggali kubur dan pemandi jenazah. Kenapa ini menjadi titik berat arahan saya untuk dihadirkan? Karena saya menganggap bahwa profesi ini adalah profesi yang paripurna. Tidak ada lagi profesi yang lebih paripurna daripada penggali kubur dan pemandi jenazah. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah dilayani itu tidak pernah sempat mengucapkan terima kasih kepada yang melayani. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan saya bertemu dengan masyarakat dan minta dihadirkan itu tujuan saya adalah, niat saya adalah mewakili dari pihak-pihak yang pernah dilayani tapi tidak sempat mengucapkan terima kasih dan itulah wujud terima kasih. Nah tentu ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa berterima kasih kepada mereka. Pak Kapolda ini kita sekarang memasuki tahapan pilkada yang 27 November ya nanti. Insya Allah. Oke. Nah pastinya ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Nah termasuk TNI dan Polri. Nah bagaimana sekarang kesiapan dari Polda Solsal itu sendiri? Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu sejak beberapa, ya dua bulan yang lalu lah. Dua bulan ya? Dua bulan yang lalu karena kita tahu sendiri bahwa kita baru pengumuman hasil verifikasi hari minggu yang lalu ya. Sementara itu prosesnya berjalan sebulan. Nah persiapan untuk setiap tahapan ini sudah kita lakukan sejak dua bulan yang lalu. Dalam mempersiapkan pengamanan pilkada itu sendiri khususnya di Sulawesi Selatan, rapat-rapat koordinasi juga kita sudah lakukan dengan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya dengan forum koordinasi pimpinan daerah tetapi juga dengan beberapa instansi terkait. Ini tujuannya adalah bagaimana kita betul-betul mempersiapkan sebagaimana tugas Polda Solsal yang paling utama adalah bagaimana memelihara kamtip mas. Memelihara kamtip mas untuk mewujudkan situasi yang aman dan damai terutama dalam rangka menjelang proses pilkada serentak 2024. Nah insya Allah akan kita jelang pada tanggal 27 November nanti. Nah bertepatan hari ini kita baru saja juga melaksanakan pengamanan proses pencabutan nomor urut calon kepala daerah. Saya sudah dapat laporan dari wilayah-wilayah, alhamdulillah seluruh Sulawesi Selatan proses pencabutan nomor urut ini semua berjalan dengan lancar dan aman. Oke, jadi sudah kurang lebih dua bulannya ya semua. Nah kalau dua bulanan ini apa saja nih Pak kendala yang dihadapi? Alhamdulillah sih sampai sekarang tidak ada kendala yang berarti bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi selain kegiatan-kegiatan koordinatif yang dilakukan Polda Solsal bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain. Jadi ini tujuannya adalah untuk menjalin sinergi, kemudian kolaborasi. Polda Solsal juga mengembangkan beberapa metode cooling system yang tujuannya adalah untuk menjaga situasi ini tetap aman dan kondusif. Terutama kita menyentuh kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat. Mungkin teman-teman media juga mantau memonitor kegiatan Polda selama ini, kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk bakti sosial, kemudian bakti kesehatan. Nah ini kita tahu bahwa masyarakat kita ini juga kan masih banyak yang berada di status ekonomi yang dibawah rata-rata. Nah tentu ini menjadi bagian dari sasaran kegiatan Polda yang tujuannya adalah selain sosial sekaligus kita ingin menyentuh dan mengajak berbincang, sekaligus belanja masalah, persoalan-persoalan kecil yang ada di masyarakat. Nah tujuannya apa? Tujuannya selain persuasif, juga untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita lebih duluan mengajak masyarakat untuk berbicara sekaligus belanja masalah, di mana kalau misalnya ada persoalan-persoalan kecil, ini sedini mungkin bisa kita lakukan mitigasi. Mitigasi supaya tidak berkembang jadi persoalan yang lebih besar. Nah kita ke bakti sosial ya, selangkah menjabat seperti apa saja nih program-program bakti sosial yang digencarkan? Mungkin teman-teman media juga monitor. Jadi sebelum pil keada ini kan kita kemarin ada juga agenda nasional yang masuk dalam kaitan pemilu, yaitu pil pres dan pemilihan legislatif di bulan Februari yang lalu. Nah kegiatan-kegiatan bakti sosial ini sejak saya diberikan amanah di Polda Solsel pada bulan Desember 2023, memang ini menjadi salah satu metode yang dikedepankan oleh Polda Solsel dalam rangka menjaga situasi di Solsel ini tetap aman dan nyaman. Bentuknya banyak-banyak hal selain kita penyaluran paket-paket sembako, kemudian juga kita mengedepankan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, kemudian juga ada program-program beda rumah, kemudian ada juga pembangunan sejumlah sarana air bersih. Kebetulan khusus untuk program beda rumah dan pembantuan sarana air bersih ini, ini tersebar merata di setiap kabupaten kota. Oke, di 24 kabupaten dan kota ya? 24 kabupaten kota ya? Oke, jadi semua program-programnya pasti untuk menyasar semua kalangan masyarakat ya pak? Oke, kita beralih lagi ke pil keada ya karena selesai tema kita. Nah, dari data yang saya dapat itu dari Bawaslu RI kemarin mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan itu masuk dalam 5 besar daerah yang tingkat kerahuanan tinggi. Nah, bagaimana nih pak Bapak mengatasi hal ini? Dalam beberapa kesempatan sudah saya sampaikan bahwa memang sebulan yang lalu kita menerima informasi dari teman-teman Bawaslu bahwa dalam menghadapi pil keada ini kebetulan Sulawesi Selatan ini mendapat ranking 5. indeks kerahuanan, indeks kerahuanan pil keada. Bagi polda ini menjadi alat ukur, jadi tools. Jadi jangan kita kemudian merasa khawatir, masyarakat saya aja untuk tidak merasa khawatir dengan ranking ini, tetapi justru ini menjadi alat ukur bagi polda sulus-lusulnya dalam mempersiapkan pengamanan. Mempersiapkan segala sesuatunya bersama-sama dengan penyelenggara, teman-teman KPU, termasuk juga dengan teman-teman Bawaslu tentunya. Kita dianggap rawan, bolehlah namanya rawan. Tetapi justru ini menjadi keuntungan bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang lebih baik. Baik dari sisi penyelenggara, dari sisi pengawas, kemudian dari sisi penanggung jawab Kampit Mas. Berarti kayak lebih siap begitu ya Pak? Ya, insya Allah. Tentu ini akan menjadi pemicu tentunya, menjadi motivasi bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi ini bukan masuk dalam kategori lima besar itu, masyarakat ini tidak perlu khawatir. Nah, kalau untuk lima, kan ini kita secara nasional masuk di lima besar. Nah, kalau di Sulsel sendiri, pemetaan daerah-daerah yang paling rawan itu sejauh ini di daerah mana? Ada beberapa parameter yang kita gunakan ya. Parameter yang kita gunakan di Sulawesi Selatan ini, terutama kita lihat contoh misalnya dari sisi sejarah, histori. Ada daerah yang punya sejarah, punya histori, sering terjadi konflik dalam proses pilkada. Nah, ini tentu kita antisipasi. Ini menjadi salah satu bagian yang menjadi ukuran. Kemudian ada juga kita melihat sebanyak apa atau sejumlah kontestan. Nah, ada yang kalau kita lihat kan bervariasi ya. Ada yang calonnya. Contoh, di provinsi kita punya dua pasang. Kemudian di daerah sendiri, kayak di Kota Makassar ini ada empat pasang. Nah, tentu ini metode mitigasinya tentu berbeda. Berbeda. Dan ukuran kerawanannya juga tentu berbeda. Berbeda. Makanya tadi saya sampaikan, kita menggunakan beberapa parameter untuk mengukur itu. Tapi yang paling saya highlight, saya garis bawahi bahwa ini menjadi bagian alat ukur Polri, khususnya Polda Sulsel, di dalam mempersiapkan pengamanan tadi. Pengamanan-pengamanan ini tidak hanya bicara kita pagar betis, kemudian menjaga, tapi juga langkah-langkah persuasif, langkah-langkah preventif, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pendinginan terhadap situasi yang ada. Silahkan saja proses demokrasi ini berjalan, tetapi jangan kita sesama masyarakat Sulsel terjadi konflik, hanya gara-gara berbeda pilihan. Betul. Oke, jadi di Sulsel itu lumayan banyak ya Pak, seharusnya ada beberapa yang pernah saya baca untuk daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan ini. Nah itu dia langkahnya tadi teman-teman melakukan cooling system sejak awal dan pendinginan. Oke, nah terkait dengan netralitas personel Pak. Oh iya. Ini kan polisi kan harus benar-benar netral untuk mengembangkan pemilihan kepada daerah kita tahun ini. Nah bagaimana strategi atau bagaimana langkah yang dilakukan dari Polda Sulsel sendiri untuk selalu mengingatkan personel untuk netral, netral, netral. Dalam momen yang sama, hanya berbeda narasumber, beberapa waktu yang lalu dalam acara seperti ini, talk show juga, itu kebetulan waktu itu menghadirkan narasumbernya dari teman-teman KPU, Ketua KPU, kemudian dari Ketua Baslu. Kemudian juga menghadirkan forum dosen. Nah penekanan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh forum dosen itu sendiri dalam momen itu, itu adalah bagaimana tidak hanya penanggung jawabkan tipmasnya netral, tetapi juga penekanan terhadap penyelenggara dan pengawas. Nah khusus untuk Polri sendiri sebagai institusi, ini aturan yang ada sudah berlapis. Tidak hanya bicara TNI Polri, tetapi juga ASN. Nah tentu ini berlaku dengan aturan masing-masing. Mulai dari undang-undang pemilu, itu sudah menggariskan bahwa ASN TNI Polri wajib netral. Kemudian di undang-undang pilkada juga seperti itu. Di undang-undang Polri sendiri juga menggariskan seperti itu. Nah ini diperkuat lagi dengan peraturan KPU. Ditambah lagi, ada dua surat telegram sebagai direktif KPU sendiri, mengingatkan di dua tahun berturut-turut, 2022 sampai 2023, itu ada direktif KPU yang menekankan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip netralitas di dalam proses pemilihan. Nah ini tentu menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri dalam mengamankan proses pemilu maupun pilkada. Tentu bagi siapa-siapa yang kemudian terbukti melanggar, ini tentu ada sanksi, sanksi tersendiri. Sanksi tersendiri, baik sanksi disiplin maupun sanksi etik. Oke, ini kan semoga saja sampai sejauh ini mungkin masih, kalau misalnya ada, masih sedikit ya dari pihak kepolisian yang tidak netral. Nah sanksi terberatnya, sanksi terbesarnya untuk teman-teman dari pihak kepolisian, khususnya Polda Sulsel, jika terbukti tidak netral? Dalam aturannya, dalam direktif KPU kan dilarang terlipat, jangankan langsung, tidak langsung saja itu sudah diancam dengan sanksi baik disiplin maupun kode etik. Nah tentu apakah nanti dia akan kena disiplin atau akan kena kode etik, ini kan ada proses ya, proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh teman-teman propang. Ini nanti akan memfaktakan sejauh mana keterlibatan jika ada yang terjadi. Apakah dia terlibat tidak langsung, ataukah terlibat langsung. Nah ini bergantung bukti-bukti. Nah tapi kalau kita bicara kode etik, maka ancaman terberat di kode etik itu ya bisa PTDH. PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah tapi sekali lagi itu ancaman terberat. Kita kan lihat lagi sejauh mana kadar keterlibatan yang bersangkutan di dalam melanggar prinsip netralitas ini. Jadi teman-teman polisi yang tidak netral ini bisa kena PTDH. Nah kalau ancaman atau sanksi teringannya seperti apa nih Pak? Mungkin ada teman-teman dari polisi yang mau mencoba? Disiplin itu mengatur penempatan di tempat khusus bisa paling lama 30 hari. Itu seperti apa Pak? Ditempatkan di tempat khusus, itu biasanya di tempatnya propam. Nah itu dia di nonaktifkan, baru dimasukkan ke dalam tempat itu. Oke, dimasukkan ke dalam tempat khusus 30 hari ya, satu bulan. Satu bulan. Bisa hatam Al-Quran-nya ambil positif ya. Oke, nah sejauh ini Alhamdulillah kalau berdasarkan sejarah nih Pak, kalau dari polda solusel sendiri, bagaimana dengan tingkat netralitas poler itu sendiri? Saya tidak bisa mengukur ke yang sebelumnya ya. Tetapi paling tidak saya mengukur dari proses pilpres kemarin. Yang baru kita laksanakan. Karena kan pola pilkadas rentak secara nasional itu baru terjadi di tahun ini. Sejak Indonesia berdiri baru kali ini. Nah tentu inilah yang ukuran pertama. Ukuran yang pertama. Tetapi berdasarkan pelaksanaan pilpres yang lalu di Sulawesi Selatan, tidak ada satupun yang terproses di dalam melanggar netralitas. Tetapi di dalam proses pilkada ini, di awal kemarin, pada saat deklarasi pasangan calon, kemudian pendaftaran ke KPU, itu kita menemukan ada dua personil yang nyata-nyata secara langsung terlibat. Oke, itu yang baru masuk ya, baru dua ya Pak? Sampai sejauh ini? Nah kita berhari lagi teman-teman untuk penyelenggara pemilu. Bagaimana dengan pihak kepolisian mengawasi dan menjamin keamanan bagi penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan bawah selu. Karena pasti ada saja baik itu berupa ancaman atau apapun itu untuk mereka Pak. Bagaimana ini menjamin bahwa mereka bakalan aman sampai pemilu atau pilkada ini berakhir? Insya Allah besok kita akan melaksanakan acara penyerahan pasukan pengaman. Pengaman terhadap Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Nah kebetulan khusus untuk di tingkat provinsi ini menjadi tahun Jopolda, besok itu akan kita serahkan, khusus untuk Ketua KPU sendiri akan dikawal oleh enam personil. Kemudian Ketua Bawaslu juga enam personil. Tidak hanya itu, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah juga itu kita siapkan personil untuk pengamanan. Mulai besok? Dan itu akan kita laksanakan secara resmi, kita serahkan secara resmi besok. Besok akan kita buat acara di Polda, penyerahan pasukan pengawal untuk para calon termasuk kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Oke, jadi untuk teman-teman, ini begitu pun dengan yang ada di kabupaten... Oh iya, kabupaten-kabupaten kota itu diselenggarakan oleh Pores, menjadi tanggung jawab Pores. Itu bersamaan besok secara seretak. Jadi buat teman-teman KPU dan Bawaslu, mungkin tidak perlu takut adanya ancaman atau intimidasi atau apa-apa itu karena bakalan ada pengamanan tersendiri. Ada pengamanan tersendiri, insya Allah ada. Nah terkait juga dengan kebebasan pers nih Pak, lagi lagi kita beralih ke sini, bagaimana dengan kebebasan pers, Bapak menjamin keamanan mereka dan tentunya kenyamanan mereka dalam bekerja? Ya, menurut saya ini mungkin momen yang kesekian kali ya, yang saya sampaikan. Ya memang kebetulan barusan di Rakyat Sulsel ini, kita podcast. Baru kesempatan hari ini. Di beberapa kesempatan lain-lain saya sampaikan bahwa, yang pertama saya mengukurnya bahwa pertama kali saya menjalankan amanah di Sulsel ini, di Desember 2023 yang tahun lalu, teman-teman media yang pertama saya datang. Saya punya pengalaman yang cukup panjang di Polri dan sejak reformasi bergulir, saya sangat paham bahwa teman-teman pers ini adalah salah satu pilar dari demokrasi, empat pilar demokrasi. Oleh karena itu, saya sangat menghargai dan menilai tinggi ketentuan-ketentuan dan aturan yang ada. Termasuk bagaimana kita bekerja sama dengan Dewan Pers, apabila misalnya ditemukan ada laporan, atau mungkin ada tindakan kekerasan yang dialami oleh teman-teman pers, ini pasti kita akan tangani secara proporsional dan profesional. Di beberapa daerah juga, kalau saya tahu di situ ada kantor berita atau teman-teman media, saya pasti datang. Saya kunjungi, tujuannya selain saya memberikan contoh kepada adik-adik Kak Polres, ya juga saya mau sampaikan bahwa kita bersama-sama dengan teman-teman pers. Kita harus bergandengan tangan, menjadi satu bagian yang harus disinergikan oleh Polda, Polres dalam rangka pemeliharaan kantit mas. Jadi semua dirangkul ya, mulai dari penyelenggarannya, pengawasnya, masyarakatnya tentunya, sampai persnya teman-teman. Jadi tidak perlu untuk pilkada serentak tahun ini, tidak perlu ada yang merasa ada ancaman, intimidasi atau apapun itu. Kalau ada ancaman silahkan lapor, masih kita tangani. Nah kemarin waktu di kesempatan yang berbeda, di beberapa hari lalu itu, juga menghadirkan teman-teman dari asosiasi, sejumlah asosiasi media. Alhamdulillah, saya tidak tahu tiba-tiba salah satunya melaporkan bahwa selama tahun 2024, sejak pelaksanaan pemilu kemarin, belum ada laporan. Alhamdulillah, ini tentu satu prestasi yang baik bagi Sulsel, karena masyarakat Sulsel saya yakin makin kesini, makin cerdas, makin pandai dalam melihat perkembangan situasi, dan makin tahu, makin paham apa yang harus dilakukan. Cara-cara lama mungkin sudah kita tinggalkan, mari kita gunakan cara-cara yang elegan, di dalam menyambut pesta demokrasi ini. Iya betul, nah untuk teman-teman pers juga mungkin, karena itu dia sudah dijamin keamanannya, kenyamanannya, tentunya juga jangan sampai membuat berita-berita yang dapat memicu kawak, siapa? Itu bahkan dapat sanksi juga, atau ada undang-undangnya juga itu Pak? Itu bagian dari MOU, antara Polri dengan Dewan Pers di nasional, di pusat ya, di pusat. Jadi salah satu materi kesepakatan tadi adalah bersama-sama menjaga penyebaran berita disinformasi, ataupun mungkin kampanye-kampanye negatif. Dan ini menjadi bagian daripada yang diatur, dilarang di dalam undang-undang pilkada. Nah tentu kalau misalnya ada ternyata ditemukan berita-berita atau informasi yang masuk kategori produk pers, yang kemudian berindikasi negatif, ini tentu akan menjadi pendalaman bagi teman-teman bawah asli. Bawaslu sendiri itu kan punya sentra gak kumdu ya, sentra penegakan hukum terpadu. Di situ ada teman-teman Bawaslu, kemudian ada penyidik Polri, ada teman-teman kejaksaan. Nah mereka akan menilai apakah pemberitaan, artikel, informasi yang disinformasi atau negatif. Mereka yang akan menilai. Oke, jadi sudah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab juga terkait hal itu. Oke, nah kayaknya ini Pak, daripada kita terlalu tegang ya. Oke, kita beralih ke bagaimana Bapak menjabat selama menjabat di Polda Sulawesi. Nanti lagi kita tutup bagaimana dengan pilkada ya. Kita beralih ke Bapak menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Ini dari Desember sampai hari ini tuh kurang lebih 9 bulan ya Pak? Iya. Oke, selama 9 bulan Bapak menjabat. Ini Bapak sebelum tidur kalau malam apa Bapak pikirannya? Yang jelas sebelum tidur itu saya baca doa. Oke, baca doa. Pasti saya baca doa. Dan doa saya itu tidak hanya kepada diri saya, tetapi saya mendoakan keluarga, kemudian masyarakat sosial, kemudian masyarakat Indonesia termasuk Bapak Presiden, beserta seluruh keluarganya, dan menteri-menterinya. Mudah-mudahan negara kita ini tetap dalam situasi yang aman, kondusif. Mereka-mereka yang diberikan amanah selalu dalam pikiran yang waras. Sehingga ya, mengelola amanah ini, menjalankan amanah ini, tetap dalam koridor-koridor yang betul. Di samping itu ya, sebelum saya tidur saya main-main dengan anak-anak saya. Kebetulan saya waktu di Kalsel, sebelum di Sosel ini, saya dikaruniai anak angkat tiga. Anak angkat? Saya dapat tiga, itu usianya dua orang, dua anak itu menjelang dua tahun, kemudian satu lagi, insya Allah Oktober nanti ini baru satu tahun. Jadi masih bayi. Jadi inilah yang menjadi hiburan saya, sebelum berangkat kantor saya main-main dengan mereka pada saat bangun pagi, kemudian pulang kantor juga ya, saya bersingkrama dengan mereka lah. Lagi lucu-lucunya kan? Baru satu tahun. Berarti banyak beraktivitas sama anak ya Pak sebelum tidur. Saya sudah punya cucu, tapi cucu saya baru satu, kadang ada di Jakarta, kadang datang ke Makassar. Menetap di Jakarta? Jakarta. Oke, jadi setiap malam teman-teman kita didoakan sama Bapak Kapolda, bagaimana supaya kita ya selalu, artinya tetap aman ya di negara kita tercinta ini. Nah Bapak selama menjabat sebagai Kapolda Sosel, apa sih Pak tantangan terberatnya? Tantangan terberat, insya Allah kayaknya tidak ada ya. Tidak ada? Tidak ada. Karena memang saya berangkat, datang ke sini, tidak ada pikiran yang macam-macam, murni hanya menjalankan amanah, yang diberikan oleh negara. Mungkin dalam beberapa kesempatan juga, teman-teman media bisa melihat, apa yang saya sampaikan, bahwa saya juga mengajak kepada anak buah saya, anggota saya, seluruh personil Polda Sosel yang jumlahnya hampir 19 ribu, itu sering saya katakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Oleh karena itu, perbanyak perbuatan baik, perbanyak kebaikan kepada sesama, laksanakan semuanya dengan ikhlas, insya Allah tentu feedbacknya akan bagus kepada kita. Saya tentu sebagai manusia biasa, tidak bisa menjamin seluruh yang saya lakukan ini, memberikan kepuasan atau rasa-rasa kesenangan bagi seluruh masyarakat. Tetapi itulah upaya maksimal saya, bagaimana selama menjalankan amanah sebagai Polda Sosel ini, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Pokoknya ditekankan untuk memberi atau menjalankan amanah itu yang bermanfaat untuk sesama. Nah, kalau yang paling Bapak ingat, yang paling berkesan, apa sih Pak yang paling, oh ini tidak bakalan saya lupa ini momen? Yang paling berkesan, jadi gini, setiap saya ke daerah itu kan, saya sempatkan untuk bertemu dengan masyarakat. Selain saya menggelar kegiatan sosial, saya minta kepada para kapolres untuk selalu menghadirkan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai penggali kubur dan pemandi jenazah. Kenapa ini menjadi titik berat arahan saya untuk dihadirkan? Karena saya menganggap bahwa profesi ini adalah profesi yang paripurna. tidak ada lagi profesi yang lebih paripurna daripada penggali kubur dan pemandi jenazah. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah dilayani, itu tidak pernah sempat mengucapkan terima kasih kepada yang melayani. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan saya bertemu dengan masyarakat dan minta dihadirkan itu, tujuan saya adalah, niat saya adalah mewakili dari pihak-pihak yang pernah dilayani, tapi tidak sempat mengucapkan terima kasih dan itulah wujud terima kasihnya. Nah, tentu ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa berterima kasih kepada mereka. Jadi setiap ke daerah menyempatkan atau pokoknya harus ada teman-teman yang dari penggali kubur dan pemandi jenazah. Saya juga kemarin sempat lihat bertanya beberapa dari mereka dapat terhubur umrah dari bawah. Alhamdulillah. Di Sopeng atau di Wonek kemarin? Ada beberapa daerah. Yang terakhir saya di Sopeng. Yang terakhir itu saya ke Sopeng. Kebetulan ada undangan di sana. Ada event dalam rangka hari jadi Sopeng ya waktu itu. Kemudian saya bilang sama Pak Gapores, coba kumpulkan masyarakat kecematan apa waktu itu. Nah, kemudian bisa dihadirkan. Alhamdulillah juga saudara-saudara kita yang berprofesi yang tadi saya sebutkan itu bisa dihadirkan. Kemudian secara random saya kuis bercengkrama dengan mereka ya yang mudah-mudah saja. Yang simple-simple. Kemudian ucapan terima kasih saya saya fasilitasi saudara-saudara kita untuk berangkat ibadah umrah. Keren. Jadi ada banyak ya, sudah ada beberapa daerah ya Pak dan kayaknya ini bakalan berlanjut sampai dimanapun Bapak ditugaskan ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan memang difokuskan untuk teman-teman yang dari penggali kubur dan pemandi jenazah. Pemandi jenazah. Kita berhati lagi ke tentang bagaimana perempuan, posisi perempuan di tiap kepolisian selama Bapak menjawab sebagai kapal daerah sosial. Nah, ada bagaimana dengan kesetaraan gender Pak di mereka? Apakah bagaimana dengan posisi perempuan yang tidak bisa memimpin? Atau seperti apa selama Bapak menjawab? Khususus di institusi Polri, isu gender ini sudah tidak lagi jadi masalah. Terbukti ini beberapa jabatan strategis yang selama ini mungkin diberikan kepada laki-laki, ini juga sudah diberikan kepada wanita. Nah, khusus untuk di Polda Solusul sendiri, beberapa jabatan-jabatan operasional ini sudah diumban oleh Polwan, polisi wanita kita. Nah, di beberapa lokasi, beberapa pores, itu ada jabatan-jabatan kasat, kepala satuan, itu tidak hanya bicara lalu lintas, tapi juga bahkan fungsi reserse dan narkoba itu sudah dijabat oleh Polwan. oleh Polwan. Nah, terakhir, dalam mutasi jabatan kemarin, sekitar seminggu yang lalu ya, seminggu, dua minggu yang lalu, itu salah satu kasut dit di ditelantas juga itu saya berikan kepada Polwan. Oke. Karena saya yakin, justru, Polwan ini, ya, sudah sama dengan laki-laki. Bahkan ada hal-hal khusus yang kalau itu dilakukan oleh polisi laki-laki dalam menghadapi masyarakat, dalam melayani masyarakat, itu bisa kontraproduktif, tapi kalau dilakukan oleh Polwan, malah jadi produktif. Saya punya pengalaman menjadi kapolres di Sumatera Utara. Pada saat itu, dua kali kasat lantas saya itu Polwan. Alhamdulillah, tugas-tugas pelayanan masyarakat di fungsi launitas, malah bisa berjalan baik. Dan ada hal-hal di mana kalau itu dilakukan oleh polisi laki-laki, itu malah bisa berantem. Tapi karena laksanakan itu adalah Polwan, ya malah itu bisa berjalan. Karena contoh kalau misalnya ada ya namanya masyarakat, ketemu masyarakat yang biasa bandel, nakal, tapi kalau berhadapan dengan ibu-ibu kan, malah kan. Polwan juga kan, ibu-ibu ya. Nggak bisa apa-apa dia kan. Malah itu bisa produktif itu. Tapi kalau diketemunya sama laki-laki, bisa-bisa berantem. Ibu. Seperti itu. Berarti aman ya, kalau masalah kesetaraan gender, masalah kepemimpinan, masalah posisi-posisi, selama Bapak menjabat dan Bapak melihat itu, Polwan bawa, wah ini sama saja dengan. Sama saja. Sama saja, tidak ada perbedaan. Toh juga, begitu saya berikan amanah, itu bisa berjalan bagus. Bisa berjalan bagus. Contoh, di salah satu polres itu juga ada dua, ada dua. Satu di Maros, kemudian di polres Pindrang itu kasat narkobanya Polwan. Oke. Kasat narkobanya di Pindrang ya? Pindrang sama di Maros. Maros. Itu bagus. Bagus. Yang satu catatan bagi saya itu, kasat narkoba Pindrang itu pada saat dia, saya berikan amanah, beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman link-link berita dari teman-teman media, dia berhasil mengungkap kasus yang cukup besar, satu kilo pengungkapannya di Pindrang, dan ini menurut saya satu prestasi tersendiri kan, yang mungkin belum pernah dicapai oleh kasat narkoba sebelumnya. Iya. Oke, bahkan kasat narkoba yang di daerah-daerah lain mungkin belum pernah dicapai. Belum. Oke, jadi aman ya untuk masalah kesetaraan. Tidak ada masalah. Kalau itu sama sekali tidak ada masalah kesetaraan. Tidak ada kacamata, Pak. Oke, nah terakhir, Pak. Iya. Boleh harapannya untuk teman-teman, pemirsa, kita berikan lagi ke pilkada bagaimana supaya, khususnya masyarakat nih, Pak. Silahkan, boleh, Pak. Iya. Kepada saudara-saudara saya, masyarakat Sulawesi Selatan, mari kita jelang, mari kita sambut proses pilkada ini dengan senang. Jangan tidak usah maki ribut-ribut, perbedaan pilihan itu biasa, tapi jangan menjadikan itu bahan bagi kita untuk berkonflik. Kenapa? Yang namanya pemilihan. Satu keluarga saja, satu rumpun, dari satu bapak, satu ibu, yang namanya anak laki-laki, dalam memilih istri, pasti berbeda. Kalau dia pilih istri yang sama, pasti ribut itu. Jadi harus berbeda, ini mungkin analogi dari saya, supaya kita tetap bergembira di dalam menyambut pesta demokrasi ini. Selamat memilih, insya Allah, Polis Social akan mengamankan seluruh tahapan pilkada serentak Sulawesi Selatan tahun ini. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.